Charles Locolingoy kembali moncer di Arema karena posisi barunya. Charles Locolingoy kembali moncer di Arema dengan mencatatkan Bres saat mengalahkan Rans Nusantara FC 32 pekan lalu, striker berpaspor Australia itu mengaku nyaman dengan posisi barunya. Pelatih Widodo Chayono Putro menempatkannya sebagai ujung tombak Arema di laga melawan Rans, tak seperti biasanya saat bermain di posisi penyerang sayap, kali ini Locolingoy lebih sering dilayani sehingga 2 gol pun mampu dilesakannya. Sejauh ini, Locolingoy sudah mencetak 4 gol, menariknya, 3 gol dibuatnya dalam 2 laga terakhir bersama skuad Singo Edan. Jujur, saya merasa senang karena pelatih percaya kepada saya, ini posisi utama saya, dan saya senang bermain di posisi striker, kata Locolingoy. Charles Locolingoy merasa lebih percaya diri usai mencetak 2 gol ke gawang Rans Nusantara FC, pemain berdarah Kongo itu semakin bersemangat untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi, saya bisa memaksimalkan kemampuan saya di posisi ini, terima kasih kepada pelatih, staff, dan teman-teman. Mereka sudah percaya kepada saya di posisi ini, dan lihat saja apa yang bisa saya lakukan, tandasnya. Ekspektasi tinggi, realita pahit, Gustavo Almeida di Persija tak seganas di Arema FC. Top skor BRI Liga 1 2023-2024, Gustavo Almeida sejauh ini masih belum menunjukkan kualitasnya bersama Persija Jakarta. Banyak yang bilang peminjaman Gustavo Almeida dari Arema tidak efektif untuk lini depan macan kemayoran. Namun semenjak pemindahannya ke Persija, Gustavo justru belum menunjukkan taji mencetak golnya, seperti sebelumnya di Arema yang rajin mencetak gol. Dari enam laga yang sudah ia lewati, Gustavo baru mampu mencetak satu gol, pada laga melawan Borneo FC pada pekan ke-24. Di pertandingan terakhir ketika melawan Madura United, Persija dipermalukan di depan pendukungnya sendiri dengan skor akhir 0-1. Striker Persija Jakarta, Gustavo Almeida belum mampu memberikan gol untuk membawa timnya memenangkan pertandingan. Pelatih Persija, Thomas Doll juga menyoroti perihal tumpulnya lini depan mereka yang tidak bisa mencetak gol. Persija Jakarta menghadapi Arema tanpa Gustavo Almeida, penyerang andalannya, alhasil, reuni antara pemain asal Brasil itu dengan Arema tak akan terjadi di pekan 26. Pemilik jersey bernomor punggung 70 itu punya tujuh kartu kuning. Sesuai regulasi, Gustavo harus menjalani sanksi larangan bermain dalam satu laga. Meski tanpa akumulasi kartu kuning, Gustavo Almeida diyakini tak akan pernah membela Persija Jakarta saat menghadapi Arema, sebab, diduga ada perjanjian khusus antara kedua manajemen klub. Konon, ada klausul khusus dalam kontrak peminjaman Gustavo dari Arema ke Persija, seperti sudah lumrah di sepak bola luar, seorang pemain yang dipinjamkan ke klub lain dilarang dimainkan saat klub yang mengontrak itu melawan si pemilik pemain. Belum ada pengakuan resmi terkait hal ini, baik dari pihak Arema maupun Persija, namun, spekulasi yang beredar, Gustavo pun telah sepakat dengan klausul tersebut.